Puncak Festival Pemuda 2019 sebagai pionir pembangunan di Indonesia. Festival Pemuda Indonesia telah mencapai puncaknya pada rangkaian nasional bertempat di Holy Stadion Semarang, Jawa Tengah. Mengajarkan prinsip toleransi pada setiap kegiatan, acara tahunan yang menjadi pelopor semangat pemuda dalam pembangunan di Indonesia berlangsung meriah. Ya, perkenalkan nama saya Hovianyida Fitriani, saya dari STIE Bawang BPD Jateng. Saya volunteer Divisi Kepesertaan. Terus kontrin, apa sih yang dapat diberikan oleh Anda selaku panitia agar dapat menyesukseskan acaranya? Jadi di sini itu kita terbagi menjadi tiga panitia, dari tim panitia di sini sendiri, tim 20 dan tim 100. Tim 100 ini berarti mengurusi peserta-peserta dari luar kampus. Berapa banyak sih peserta yang ikut? Ada 66 peserta dari kampus saya. Terus persiapan apa sih yang dilakukan panitia guna menggunakan diri? Jadi kita tuh share pamflet gitu di grup angkatan, terus nanti yang daftar itu ke saya, habis itu di list siapa saja yang ikut di grup itu. Terus nanti saya bisa kasih info-info di grup itu soal TEM atau persiapan-persiapan kayak gitu, Kak. Di hadiri oleh 34 delegasi dari berbagai provinsi di Indonesia, acara yang merupakan puncak dari Festival Pemuda menunjukkan kontribusinya lewat pagelaran budaya. Nama saya Armando Rumpaidus, saya asalnya dari Biak, saat ini kuliah di Universitas Jendrawas Jepura. Bagaimana sih tanggapan Anda sebagai delegasi dari daerah dan kegiatan itu? Tanggapan saya, saya sangat senang karena ini kegiatan yang bisa mengumpulkan kita, mahasiswa-mahasiswi dari seluruh Indonesia dalam satu tempat. Terus perasaannya menjadi delegasi dari 34 provinsi itu gimana? Ini kan satu provinsi, delegasinya 10. Perasaan saya, saya sangat bangga karena saya bisa terpilih menjadi salah satu delegasi dari 10 perwakilan provinsi itu. Di tengah banyaknya perbedaan, peserta tetap menunjukkan bentuk kerjasama dan tetap semangat untuk tetap berkontribusi di dalam negeri. Perkenalkan, saya Haris Aswael Hakim dari mahasiswa Uwin Wali Songo, Semarang. Saya di sini mengikuti festival pemuda, karena saya selain mengisi kekosongan waktu, saya juga ingin menambah wawasan. Itu tentunya menambah ilmu, karena menambah ilmu itu juga dengan seperti ini. Jadi saya di sini ingin lebih mengetahui peran pemuda itu seperti apa sih, seperti itu. Maka dari itu saya mengikuti acara ini. Terima kasih. Selaku Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, berpesan agar pemuda dapat menunjukkan inspiratifnya di segala perbedaan, jangan sampai diadu domba untuk kepentingan golongan, serta menjadikan Pancasila sebagai landasan ideologi negara. Elisa dengan kamera menizar dari Holy Stadium melaporkan untuk Wali Songo TV.